Intro Berkaitan dengan Corona Yang pertama secara syariat Secara hukum Allah Kalau hukum Allah itu Allah yang memberikan Cobaan Ya Allah sendiri yang akan memberikan Kesembuhan, solusinya Sebagai hamba Allah yang beriman Ya harus yakin bahwa Virus itu ada Karena memang yang menciptakan Allah Kan gitu kan Allah yang menciptakan itu pasti ada Apa solusi untuk mengatasi itu Solusi untuk mengatasi itu Paling tidak pertebal keimanan kepada Allah Ya Kalau iman yang ditebal kepada Allah Yakin Allah Kalau memang Allah akan memberikan virus itu kepada manusia yang beriman Sehingga menjadi amal ibadah bagi dirinya Ya kan Kalau iman dengan dunia Usul khotimah Gitu Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak beriman Nah Nah itu secara syariat Secara Kedinasan Atau Secara umum ya Kita selaku lembaga pendidikan Al-Azhar Paling tidak punya atasan Satu atasannya yayasan Naik lagi pendidikan dari dinas pendidikan provinsi Lampung Naik lagi ke gubernur Naik lagi ke presiden Ya kan Presiden Jokowi Beserta jajarannya sudah mengintruskan bahwa Anak-anak belajar di rumah selama 14 hari Atau 2 pekan Sesuai dengan intrusi dari WHO ya Kalau tidak salah dalam informasinya Kemudian Hari ini baru rapat dari gubernur Informasi kemarin Hari ini rapat gubernur dari pagi Mungkin hari ini nanti ada informasi akan disampaikan kepada Lembaga pendidikan di seluruh Lampung khususnya Walaupun Bapak Wali Kota Bandar Lampung Bapak Hermana Haji Hermana HN sudah mengumumkan Bahwa anak-anak sekolah dibelajar di rumah Bukan diliburkan, dibelajar di rumah Bagaimana dengan belajarnya Ini yang akan dirapatkan di yayasan Yayasan akan rapat bersama dengan kepala sekolah dan wakil Bagaimana mengemas Anak-anak belajar di rumah Tapi dari rumah bisa belajar Dengan gurunya Dengan web-web yang ada Atau dengan blogger-blogger yang ada Itu yang disikapi oleh SMA Al-Azhar Yang pertama Yakin bahwa itu adalah dari Allah Allah juga yang akan mengaturnya Dan saya yakin Untuk Al-Azhar mudah-mudahan dijauhkan Dari segala merabai Selagi dia Kita beriman kepada Allah Dan menjaga kebersihan Secara nasional Kita menunggu keputusannya Dari gubernur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!